Sebenarnya yang mengajar sholat, yang mengajar puasa, yang mengajar zikir, bapak Maka ustad dan ustazah lah yang mendiri Jangan kalian sangka pesantren ini laundry Bawa pakai kotor baju busuk, cuci Dia abis main sama angga pak Kamu ikut tawaran Engga pak, sumpah demi Allah Ah Kalau Ibnu dibiarin lanjut sekolah di luar, bapak gak kebayang Nanti kamu bakal ikut pergaulan yang gak bener Besok kita ke pesantren Beneran pak Iya Makasih pak Makasih banyak pak Iya nuk, aneh jadi pengen pulang ke rumah Aneh jadi kangen belanja buat ibu di pasar Aneh jadi kangen dengan masakan ibu Mereka lagi pada ngapain ya Namanya di pondo, itu pasti berbeda Ketika waktu kamu di sekolah Tapi yang terpenting adalah semangat kamu itu yang gak boleh kendal Betul kan mak? Ya benar katanya Ini semua demi masa depan kamu nak Kalau kadang sering ku berbuka Ah Kenapa sih ngga? Itu nuk Aneh hujan yusulan Gara-gara pengus kemaren Bapak mana bu? Bapak masih kerja nah belum pulang Kan besok-besok juga bisa kerja bu Iya nakan ada ibu Lagian bapak kerja kan buat biaya modok ibnu Gimana itu dong? Gimana itu dong dong? Astagfirullah Shhh Anak yatim kemari dong Ibnu ibnu Selama saya mengajar di pondok pesantren Tidak pernah ada yang berani kabur secara terang-terangan di pondok pesantren ini Ini menjadi peristiwa yang pertama dan terakhir Dimana sakit hatinya dianggap anak yatim sama temen-temen sendiri Mana yang katanya temen-temen seperjuangan? Gua jauh-jauh dari pondok kemari itu karena gua peduli sama lu Peduli karena gua kabur dari pondok Iya Namun ingatlah bahwa ini adalah satu titik pemberhentian dari perjuangan yang panjang Meskira kamu tidak disini tetapi namamu akan selalu menjadi motivasi terbaik sampai detik ini Terima kasih